Halo teman-teman semua, udah ada di sini? Oke teman-teman, update Seven Night Adel udah keluar nih teman-teman Nah, jadi update-nya Apaan aja ntar hero-heronya sama konten-kontennya Lebih detail lagi, kalau kemarin itu baru announcement aja ya teman-teman Ya baru perkataan-perkataan Dan sekarang lebih detail atau update detail Up buat besok tanggal 8 Februari ini teman-teman Oke, kita langsung coba cek-cek aja Yang pertama adalah New Hero Ini ada buat karakteristik avatar Buat karakter avatar-avatarnya ya teman-teman Yang pertama adalah Raksasa Raksasa seperti ini Terus habis itu yang kedua ada, oh cewek ya Ada Lijung atau Bapaknya Neca ya teman-teman ya Oke, seperti ini buat penampilannya Dan ada Xiao, zombie Nih kayak gini teman-teman Terus berikutnya lagi di sini ada Madea Kayak gue pernah ngeliat deh nih Yang di gambar-gambar Kalau gue lagi bikin thumbnail gue bisa ngeliat gambar-gambar ini Oke, dan yang berikutnya Karakter ekstra, yaitu adalah si Kang Jai Kayak dulahan, mungkin ini bakalan masuk ke monster nanti ya teman-teman Ini buat kodex-kodexnya nih teman-teman Dan ini buat hero si Raksasanya Raksasa ya teman-teman ya Raksasa Raksasa itu besar ya Raksasa Oke, oke, next, next, next Ini Raksasa ini karakter legendary Dia tipe rank ya teman-teman Terus abis itu tekstilnya dia bakal nyerang buat hero-hero tipe defense yang pertama lebih dahulu Buat basic attack-nya dia bakal ngasih damage 200% attack Terus abis itu kalau keluar critical hit rate dia bakal ngasih 225% attack Dia bakal mendapatkan attack speed level 5 buff buat dirinya sendiri teman-teman Dan ngasih final damage 50% Kalau musuh yang ditargetin itu terkena status poison teman-teman Kalau kena status poison dia bakalan damage-nya bakal nambah 50% Dan juga kalau critical tapi ya Dan juga ada tambahan attack speed sebesar 20% untuk si Raksasanya ini Buat si Raksasanya ini Terus abis itu berikutnya buat skill atau ultimate-nya ya teman-teman ya Ini dia bakal ngasih damage total adalah 400% 7 meter fun shape ya teman-teman Crown of Caster itu lumayan gede juga Dan kalau misalnya berhasil mengenai damage atau nggak miss ya teman-teman Karakter tipe defense bakal mendapatkan keen attack level 5 Yaitu adalah critical hit rate Ini kayaknya kombon kalau misalnya kita gabungin sama karakter-karakter tipe defense Yes ini karakter yang lumayan bisa kita pakai Buat meta-meta kalau kita mau masukin tipe-tipe defense nih teman-teman Lumayan, lumayan bagus, lumayan bagus Dan juga dia bakal ngasih status tense juga buat ke musuh Nah ini akhirnya dijelaskan untuk tense ini apaan aja Yaitu untuk apaan Yaitu adalah nggak bisa nyerang atau bergerak Terus abis itu skill nggak bakalan bisa dipakai juga dalam beberapa waktu Nggak dijelasin waktunya berapa Tapi ya emang lebih kecil daripada mini stun ya Next berikutnya lagi yaitu adalah Lee Jung Lee Jung buat karakternya seperti ini Dia pegang pagoda Percis kayak yang ada di SK1 ya teman-teman ya Lee Jung, ini karakter buat background story-nya Dia adalah bapaknya Reca Kalau yang ini Ini bininya siapa nih? Anjir Karakter Lee Jung ini adalah tipe defense-nya teman-teman Dia bakal nyerang siapapun yang terdekat dari dia teman-teman Nah basic attack-nya menghasilkan 150% attack Dan untuk critical damage, dia menghasilkan 225% attack Dan kalau misalnya dia keluar critical Itu juga ngurangin skill cooldown dari ultimate-nya Sebesar 2 second Ditambah lagi juga ada remove all buff Atau buff-buff yang ada di badan kita Itu bakal ke-remove kayak increase attack speed Increase critical damage-nya Delon Increase attack-nya Kim Dojja atau Aileen Atau status immortal Itu juga bisa di-remove ya teman-teman Dari karakter si musuh Jadi kalau ditabok sama dia Ini karakter yang lumayan kepake sih kalau menurut gue Mengingat karakter-karakter tanker itu kayaknya belum ada yang bisa remove buff ya teman-teman Cuma problemnya adalah Buat kita gacha ini minimal kita ngejar bintang yang gede Kalau kita mau pake dia di konten-konten lumayan tinggi Minimal banget B3 ya teman-teman Kalau buat karakter-karakter yang tanker-tanker lah Oke dan ultimate skill-nya atau skill-nya Dia tuh bakal menghasilkan 250% attack 3 meter area di sekitarnya dia teman-teman Dan kalau misalnya terkena oleh musuh Terkena musuh Dia bakal kena tahun sebesar 2,5 second Ini gak ada chance buat Kenainnya berapa persen Tapi udah pasti fix kena tahun ya teman-teman Sebesar lama 2,5 second Lu bakalan nabokin si Oh musuh-musuh bakalan nabokin Si lijung ini teman-teman Dan habis itu Dia bakal ngasih juga shield sebesar 50% dari maksimum HP Selama 10 detik teman-teman Nah berarti buat potensialnya dia Kalau ngeliat dari ultimate-nya ini Berarti kita pakein HP Full di HP Itu bakal nolong banget buat ultimate-nya Jadi scalanya dia adalah HP Buat potensial Kita masukin HP Gak usah defense ataupun HP regenerasi Karena dia ntar bakalan Ngasih shield sebesar 50% dari total HP-nya dia Ya lumayan sih 10% Cuma biasanya sih One hit langsung pada rata Cuma kalau misalnya karakter tipe defense Itu tuh biasanya emang punya basic defense yang lebih gede Sama punya basic Basic dari HP-nya juga lebih gede teman-teman Untuk perbandingan aja Kita bisa samain yang bintangnya setara Antara MM sama defense sama tanker ya Itu tuh berbedaannya Kalau MM 300 ribu Karakter tanker itu sekitar 500 ribu Karakter melee 400 ribu Dan karakter support itu sekitaran 200 ribu Jadi karakter support emang gak bisa Hierarkinya adalah gak bisa buat TB ya teman-teman Oke next berikutnya Yaitu adalah si Xiao Vampir ya Oke untuk Xiao ini Karakter melee ya teman-teman Buat tipenya Buat karakternya dia Ini emang vampir kecil yang Buset imutimu Banget anjrit Bener-bener SK-1 yang gambarnya dibikin HD ya teman-teman Xiao Xiao ini Dia melee type Terus abis itu attack yang paling dia suka Yaitu adalah attack ranged type yang pertama kali Terus basic attack-nya dia 150% attack Agak kecil Dan critical hit rate-nya Bakal menghasilkan 250% attack Dan dia bakal ngasih status poison teman-teman Status poison ini selama 2 detik Dan per detiknya Tiap 1 detiknya Bakal kena 20% attack teman-teman Nah buat ultimate-nya Ini agak unik sih Gue bilang Ini buat ultimate-nya Dia punya 700% attack Dan dia bakal ngasih pull Nah pull itu tuh Narik gitu teman-teman Jadi misalnya Xiao itu Ini namanya Xiao kan ya Yes Xiao itu ada sebelah sini Terus habis itu Disini tankernya Nah Rin biasanya taruh paling belakang kan Dia tuh bakal narik Rin teman-teman Bakal narik Rin Kedepannya dia langsung Dan dia langsung dikasih The buff silence Dan sayangnya ini gak AOE Ya kalau AOE bakalan rusak banget Nah jadi ini single buat Nyulik-nyulik Nah ultimate-nya juga Ini tuh dia cuma ada cooldown Yaitu adalah 10 detik teman-teman Jadi orang yang kena tarik sama si Xiao Bisa dibilang Mati ya gak sih? Dibilang mati gak sih? Atau mungkin ini enak juga dipake Kalau kita mau pake dia Di tower ya Jadi Kan ada si Salim tuh kan Resek Salim kadang lompat-lompat Suka kemana-mana Nah itu lu tarik aja tuh Pake gitu kan Langsung ngetarik Dia langsung silent teman-teman Tapi Salimnya masih bisa Nabok Terus ngilang sih Soalnya kan critical hit rate-nya dia Adanya di Apa? Soalnya kan ngilangnya dia Adanya pas keluar critical kan Paling problemnya disitu deh Tau gue kalau silence itu Status pasif critical itu Tetep bisa dipake Dan salah satu yang kita gak tau juga Disini ya itu adalah Jarak nih teman-teman Ini jaraknya dia Kira-kira bakalan brawmeter Kalau Yosanga kan dijelasin kan Jaraknya kan Terus kalau Salim juga jaraknya Eh gak tau deh Salim jaraknya dijelasin atau enggak Tapi yang jelas Dia langsung lompat ke belakang Nah si Siau ini Kira-kira bakalan Narik pas Posisi dia di tempat itu Atau dia kudu Maju dulu Mestinya sih Pas dia berdiri dimanapun Itu dia langsung narik teman-teman Itu yang berbahaya sih Gue rasa ini salah satu karakter yang berbahaya Buat kita taruh di tag match Atau di arena elite ya Oke next berikutnya Yaitu adalah Medea Di Medea gue kayak sering ngeliat ya Wuh wangi banget cu Wuh gila wangi banget Karakter apa nih Oke Medea nih teman-teman Jadi buat Medea ini Dia adalah karakter rank ya teman-teman Dia punya attack style Bakalan nyerang karakter-karakter Tipe defense yang pertama kali Untuk serangannya Dia ngasih 225% attack Untuk critical hitnya Dia bakalan ngasih 375% attack Ke target ya teman-teman Buset gede banget 375% ini setara for load Terus abis itu Setiap kali dia nyerang Dan menghasilkan critical rate Dia bakalan punya buff Yaitu adalah power of the rune Selama 2 second Kalau berhasil nyerang Dan kalau berhasil critical Nah terus Dia juga menambahkan Course of Destruction Buat target-target monster Yang ada di nightmare Kayaknya dia lebih ke PVA content sih ya Ini nightmare keyword For 2 second ini Pas gue baca-baca Ini tuh kayak stage gitu Kan kita ntar ada stage yang normal Satu lagi kita ada stage nightmare kan Nah stage nightmare ini Kalau kita bawa si media Dia bakal ada tambahan Status course of destruction Kalau di nightmare selama 2 second Nah course of destruction ini Bakal nurunin defense sebesar 30% teman-teman Kalau kita mau pakai buat di nightmare Berarti kita wajib bawa si media ini teman-teman Buat dijadiin DPS di nightmare Gue rasa worth it sih ini ya Tapi ya bintangnya harus disetarain juga Oh iya by the way Ini dia ada tambahan attack juga ya Power of rune ini ada tambahan attack Sebesar 30% teman-teman 30% final attack Ini paling gede sih gue bilang Tapi dia nambah attack-nya gede banget nih 30% Tau gue 20% Tau gue 25% dah Tau gue korang sih kalau misalnya gue salah ya teman-teman ya Nah terus abis itu Buat ultimate atau skill-nya Dia bakal dapetin power of destruction Bukan power of rune ya Ini berbeda ya Jadi ada tambahan attack Terus abis itu ada buff lagi Power of destruction kalau ultimate Selama 10 second Nah buffnya apa aja Kita lihat Terus ngasih damage juga 1200% ke target Jadi kalau berhasil nyerang Dia bakalan ngasih buff power of destruction ini Terus menghasilkan damage 1200% attack juga Anjir setara Rin co Rin wajib di buff ini Masa Rin For Lord setara kayak begini Oke dan yang berikutnya Ini bakal mendapatkan Buff lagi Ruler of nightmare Buat ke ala ya teman-teman ya Kalau media ada di dalam formasi kita Ruler of nightmare ini Buat ala ya teman-teman Buat teman-teman Buat party Nanti dia bakalan dapetin Final damage buat ke boss Yaitu plus 50% damage Yes Kalau misalnya Kalau buat power of destruction-nya ini Ini power of destruction atau buff-nya ini Ini tuh dia cuma buat si media-nya ini teman-teman Jadi media punya critical rate tambahan 24% Akurasi 60% Yang artinya dia pasti berhasil nyerang musuh teman-teman Tanpa harus di decrease evasion Atau pasti berhasil lah Kalau nyerang dia Tapi hit yang pertama Hit pertamanya ya Harus keluar hit pertama Kalau masuk ya berarti Sitanya pasti masuk terus teman-teman Dan buat buff alainya Yaitu adalah nambahin attack buat teman-teman kita Ke boss yang ada di nightmare mode Buat jadi DPS Sama buat jadi support Ini keren juga sih Tapi buat nambahin attack-nya Ini final attack damage plus 50% Ini mestinya masuknya buff juga ya teman-teman 50% Ini masuknya Di pasif sih harusnya nih Kalau misalnya ada di dalam Ada medianya aja Dia tuh langsung aktif nih teman-teman Dan kalau lagi ultimate Ngeluarin skill Baru power of destruction-nya aktif Jadi ininya harusnya Buff all the time Oke Next berikutnya Yaitu adalah Kang Jae Kang Jae dong anjir Ini hero biasa aja Frostbite Immunity Gak jelas anjir Dan ini buat ada skin-skin-nya teman-teman Ini punya si Raksasa Raksasa benernya waifu baru anjir Ini buat si Li Jung Dan ini Xiao Ini Bane Akhirnya Bane punya Akhirnya Bane punya skin Oke Dan berikutnya Wah Anjir Eh ini Ini gua first impression ya teman-teman ya Neo legendary costume Lubu Wah ini mah Riran Anjir Ini Riran Lubu ya Jadi ntar kita bakal ada Riran Lubu Udah pasti dong Karena kan kemarin-kemarin Riran yang pertama itu adalah S udah keluar Rin udah keluar Terus dilengkap Karena ada event kolaborasi Jadi gak ada Riran Riran 4 Lord berikutnya Dan ini udah keluar Buat Riran Lubu teman-teman Riran Lubu keluar nih Kostumnya nih Ini kostumnya keluar Legendary ya Legendary Great Harusnya Lubunya juga keluar nanti teman-teman Oke dan yang berikutnya Ada new stage Ada tambahan lagi 800 stage Sampai ke 10.400 stage Nanti teman-teman Terus influence maksimum tier Yang pake currency gold Itu ditingkatin lagi Sampai ke level 67 Gua baru level 50-an Anjir Dan yang berikutnya Infinite Tower Floor Ditambahin sampai ke Floor 1000 Waduh Challenge buat yang pada punya Pemilik Teo B5 B6 nih teman-teman Dan selamat Kayaknya di tier 900++ Nanti musuhnya ada Teo kali Dan yang berikutnya adalah Penjelasan tentang Konten-konten terbaru Nightmare State Content Ini gua gak bisa berasumsi Lebih lanjut lagi Gua ada sempat bahas Buat Nightmare Mode disini Tapi ya Masih banyak perdebatan juga Buat Nightmare Mode ini Apakah F2P bakalan bisa masuk Soalnya kan F2P Gak mungkin sampai tamat ya kan Atau kita cuma sampai Per stage berapa teman-teman Kayaknya emang gak mungkin Harus tamatin dulu stage-nya Baru kita bisa masuk disini Jadi ya Gua lebih baik Biar kita lihat Update-nya aja Besok seperti apa Untuk Nightmare Mode disini Dan ini ada Event tambahan dungeon lagi Teman-teman Dan ada juga buat New skill effect Yaitu adalah Pull Pull immunity Sama icon crowd control immunity Will be change Oke Iconnya dirubah Terus pull ada tambahan baru Yang tadi skillnya Si Xiao itu ya teman-teman Ini buat Ilustrasi pet Yang terbaru Yaitu adalah Si Dello Somi Miu Miu Mai Sama Eri Oke dan update-update Di bawahnya Ini adalah Update-update untuk Top up-top up-an ya teman-teman Jangan lupa Top up di One Top Up Teman-teman Buat ambil Harga terbaik Untuk game Seven Night Idol ini Caranya tinggal Whatsapp aja Nomornya ada di deskripsi Di bawah Tenang Itu aman teman-teman Karena gue udah kerja sama-sama One Top Up Itu hampir 3 tahun plus-plus Dan gak ada problem sama sekali Oke Sampai sini buat kontennya Thank you buat yang udah nonton Thank you udah kasih like videonya Saran dan masukan Silahkan taruh di komentar di bawah Sampai lagi terima kasih Sampai jumpa lagi di next content Seven Night Idol berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax